Seorang ibu muda berinisial MD yang baru berusia 24 tahun harus bernasib naas lantaran meninggal dunia akibat kekejaman sang suami. Berdasarkan laporan pihak kepolisian Resor Kota Pati menjelaskan bahwa kematian ibu beralamat di desa Ngempelakidul Kecamatan Margoyoso tersebut lantaran akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suaminya sendiri berinisial MT 27 tahun. Melalui Kepala Seksi Humas Polresta Pati AKP Pujiati menceritakan kronologi tindakan keji yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Di mana aksi di jalan pada minggu dini hari 14 Mei 2023 sekitar pukul 2 pagi sang suami yang pulang malam dengan dipengaruhi minuman keras mengajak keluar sang istri untuk membelikan popok anaknya. Diduga saat di pertengahan jalan sekitaran lapangan desa Sonian Kecamatan Margoyoso, pelaku menghentikan kendaraannya dan melakukan pemukulan sebanyak 3 kali kepada korban. Akibat pukulan yang dilakukan tersebut, sang istri kemudian tidak sadarkan diri dan justru dibawa ke rumah orang tua korban yang berlokasi di dukuh celangap desa Sonian Kecamatan Margoyoso. Baru kemudian sekitar pukul 11 siang sang korban dibawa lari ke RSI Pati. Setelah dilakukan pemeriksaan, pihak rumah sakit menyatakan MD sudah tidak bernyawa dan dimakamkan di pemakaman desa Ngemblak Kidul. Karena terdapat kejanggalan pada kondisi korban, maka keluarga korban menggelandang suami yang dicurigai tersebut ke rumah kepala desa yang kemudian dilaporkan ke Polsek Margoyoso. Melalui pemeriksaan awal oleh pihak kepolisian, terdapat kejanggalan-kejanggalan atas jawaban yang diberikan terduga pelaku tersebut. Untuk diketahui, guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut pada Senin 15 Mei 2023, pihak kepolisian melakukan pembongkaran makam untuk dilakukan otopsi. Menanggapi hal tersebut, ofisial akun Polresta Pati membenarkan adanya kejadian pembunuhan yang ada di desa Ngemblak Kidul. Saat ini tersangka sudah diamankan Polresta Pati dan sedang menjalani pemeriksaan intensif oleh unit PPA Satres Krim Polresta Pati. Dari Pati, Anang Setioko, Mitrapos, melaporkan.